Beredar di media sosial, video beberapa anak yang mengenakan tas ransel menaiki baskom di atas Sarawak. Dilansir dari banjermasinpost.co.id, anak sekolah tersebut adalah murid SDN 3, Sungai Buluh, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Mas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Mereka tinggal di Sungai Landas, anak Desa Sungai Buluh merupakan perairan rawa-rawa. Sekolah ini terletak di tengah rawa-rawa yang membentang luas. Awang Landas hanya bisa ditempuh dengan naik transportasi air perahu ces yang tersedia di bawah jembatan Desa Sungai Buluh, Kebupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan, dengan jarak tempuh sekitar 20 menit. Kepala SDN 3, Sungai Buluh, Mursalin saat dikonfirmasi banjermasinpost.co.id pada Sabtu 26 Maret 2022 membenarkan tiga murid yang viral naik baskom ke sekolah itu adalah anak didiknya. Disebutkan ada tiga murid yang naik baskom ukuran besar tersebut. Satu di antaranya, perempuan. Dia anak seorang nelayan. Ayahnya tertangkap dan mendapat hukuman akibat menangkap ikan secara ilegal. Dijelaskan, jarak dari rumah mereka yang naik baskom ke sekolah sekitar 200 meter. Mereka harus melewati titik air dalam yang ditandai dengan bendera merah putih. Jika sudah melewati titik tersebut, sudah aman. Para murid tinggal di rumah terapung karena di sekelilingnya hanya perairan rawa-rawa. Para orang tua mereka adalah nelayan penangkap ikan. Sebagian ada juga yang memelihara ternak itik dan kerbau. Sementara menerabas perairan rawa-rawa ke sekolah juga dilakukan para guru. Mereka naik perahu bermesan tempel yang dibeli dari hasil patungan guru-guru sebelumnya. Selain perahu, kepala sekolah lama juga telah membangun sumur bor untuk keperluan air bersih dari uang pribadi. Diketahui di Awang Landas tak ada fasilitas air bersih. Sebelumnya, sekolah juga menggunakan keran yang sumbernya dari air rawa-rawa yang warnanya kehitaman. Jumlah murid pada tahun ini sebanyak 2,5 orang. Sekolah tersebut termasuk di desa terpencil karena hanya bisa diakses dengan transportasi air. Terima kasih telah menonton!